Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Yudhi Nardi dosen daring Sekarang kita akan belajar desain thinking Di pertemuan ketiga yaitu tentang riset dan identifikasi insight Seperti biasa sebelumnya kita lihat di pertemuan Sebelumnya kita sudah membahas mengenai Project overview atau cakupan project dan design brief Di situ kita juga sudah membahas mengenai project management aid Design brief sama visualisasi Sekarang di pertemuan ini kita akan membahas mengenai riset, personas, journey mapping sama identifikasi insight Jadi disini kalau kita disuruh milih cuma satu tools yang dipakai apa Itu adalah journey mapping Jadi journey mapping itu segitu pentingnya Kenapa? Kita lihat disini di poin yang kedua Sebab utama dari suatu produk itu gagal Itu karena salah mengira atau salah melihat apa sih yang sebenarnya dibutuhkan Atau apa yang sebenarnya diinginkan oleh customer Jadi waktu itu contoh yang di pertemuan sebelumnya saya sudah bilang mengenai produk yang emang bagus banget Itu bisa saja jadi gak laku, gagal Gitu kan Atau sebaliknya produknya hebat banget gitu The best segala macam semua Tapi ya akhirnya jadi mahal banget Orang mikir kan Ah gak perlu-perlu banget ya gimana gitu kan Atau misalnya yang Banyak sih sebenarnya contoh-contoh yang lain Kalau kayak dari kamera digital kodak Atau mungkin apa gitu ya Apa Printer atau apa Tapi intinya Dari semua produk yang gagal itu Itu gagalnya bukan Kebanyakan bukan karena dia jelek Tapi karena Dia gagal melihat Apa yang sebenarnya dibutuhkan customer Jadi misalnya gini Customer butuhnya A Dia kasih fiturnya B Fitur B nya itu cukup mahal Akhirnya jadi bikin harganya jadi mahal Nah si customer lihat kan Eh ini mahal Ngapain gitu kan Gue gak perlu B Gue perlunya yang A gitu kan Fitur yang A Itu dia maksudnya Dan itu sering banget kejadian di pasaran Nanti kita akan lihat Contoh-contohnya banyak kok Oke Nah kemudian Untuk bisa tahu Kita harus dong Kita harus riset Ya kan Kayak kita mau Nyari sekolah Nyari SMA Nyari kuliah kan Kita riset sekolahnya seperti apa Sesuai dengan waktu Budget ke apa Kemampuan segala macam Bla 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 gitu kan Kita mau Pergi kemana Mungkin kita riset dulu Kita lihat di peta atau apa kan Sekarang Untuk ini Kita juga perlu riset Pertama Kita harus melihat disini ya Di poin pertama Kita harus melihat Kita pilih Customer yang mau kita lihat Secara detail Pengalamannya Secara utuh Keseluruhan Yang dimaksud utuh ini Benar-benar Dari dia pertama Kepikiran Sampai dengan dia Beli barang Unboxing Pakai hari pertama Hari ke-7 Hari ke-30 Dan seterusnya Itu maksudnya Makanya kalau disini Dibilangin bahwa Dokumen itu Itu adalah Living document Gak pernah Berhenti di update Karena akan terus-terusan Iterasi itu Ya Buktinya Lihat aja kan Dari apa Contoh yang paling gampang Yang kemarin saya bilang Redmi Note Redmi Note 7 Terus ke-8 Terus ke-9 Gitu kan Itu kan Update terus gitu loh Dilihat Di Apa namanya Disempurnakan 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 gitu Ya enggak Kemudian yang kedua Begitu udah tau Kita pilih nih Customer Dan yang kita pilih Ini bukan customer Yang banyak gitu ya Bukan porsi yang Bukan porsi terbesar Dari yang menggunakan produk Karena biasanya Porsi yang terbesar itu puas Ya enggak Porsi yang terbesar puas Kita tanya Dia enggak banyak input Enggak banyak feedback Kita tanya justru Porsi yang kecil Gitu loh Gerti enggak maksudnya Jadi misalnya nih Produk kita dipakai 80% oleh Anggaplah nih Secara demografis Yang gampang aja Dipakai oleh Anak SMA 80% anak SMA Kita enggak akan Tanya ke dia Kita nanyanya ke siapa Ke yang 20% Sisanya itu Di bagian mana aja Apakah itu Orang kantoran Ataukah itu Misalnya Profesional Yang di lapangan Atau apa Karena dari mereka Kita bisa dapat Insight lebih banyak Karena mereka Minoritas gitu kan Kalau yang minoritas Udah jelas ketahuan gitu kan Dia ininya apa Tapi bukan berarti kita Ngelarang Wah sama sekali Enggak boleh pakai Enggak Ada juga nanti Kepentingannya Kalau kita mau Iterasi Menyempurnakan Produk yang udah ada Iya enggak Pak kalau misalnya Saya produknya baru Gimana Belum berada nih Bisa Kita ngeliat dari mana Customernya Existing Kompetitor Pesaingnya kan Produk yang udah Di pasaran Bener-bener Seperti apa Misalnya kita Bener-bener Completely new Ya kayak iPhone Contohnya Dia ngeliat siapa Handphone yang lain dong Walaupun Walaupun enggak sama Persis Coba Jamannya sebelum iPhone Enggak ada yang layar Semua Walaupun ada Tapi kan Bisa dilihat Oh yang pakai layar Semua Kekurangannya apa Bisa kelihatan juga Tetap aja Walaupun yang benar-benar Completely new Sama sekali Untuk ngedobrak Pasar saat itu Kayak si iPhone Tetap bisa Kita bisa lihat Tetap bisa ada Yang kita riset Yang kita interview Itu yang kedua Nah yang ketiga Ini ada hubungan Yang pertama Identify small numbers Of customer Tadi yang presentasi itu Kan yang kecil Yang kita mulai Secara lebih detail Dan kemudian Kita juga ngambil Gak banyak-banyak Supaya apa Kita bisa lebih intim Gitu interaksinya Jadi biasanya Cuman ini ya Bilang generally 12 sampai 20 Dan disini Harus merepresentasikan Demografik yang luas Jadi Dari 12 atau 20 Itu kita ngambil Bukan cuman yang Umur 20 aja Umur 30 aja Umur 40 aja Enggak Umur variasi Gender variasi Ras variasi Semuanya harus variasi Supaya apa Mewakili Semua komunitas Karena kan kita jual Ke semua orang gitu kan Ya kalau misalnya Emang kita mau jual Ke kalangan tertentu aja Ya itu beda lagi Ya enggak Kemudian Poin berikutnya Kita melakukan View pilot interview dulu Jadi pertama-tama Kita lihat dulu Gitu kan Bener gak asumsi kita Bener gak ini orangnya cocok Karena kan Ini gak ada bener Gak ada salah Kita gak Aduh Nah kalau salah gimana Gak masalah Palet interview dulu Wah ternyata dia cocok Oke lanjut Oh ternyata gak cocok Ganti Oke Ya gak Kemudian kelima Begitu udah Nih dapat 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 semua tadi kan Di keempat ini Kita mungkin bisa bolak-balik Ke atas kan Oh dia gak cocok Balikin lagi Cari lagi Balikin lagi Begitu udah dapet Kita interview lagi Yang lebih dalam Kemudian kita finalize Questionnaire nya Oke Berikutnya Di sini Kita akan melihat Essential moment of truth Atau themes lain Dari si interview itu Maksudnya apa nih Haha Jadi gini Maksudnya Kita misalnya Udah ngeliat nih Kita akan interview dia Tentang pemakaian Barang tersebut Again Kalau misalnya pak Barang saya belum ada Lihat dari pemakaian Barang yang Existing Entah dari kompetitor Contohnya yang paling gampang Kita tanyanya Benar-benar detail Waktu pertama kali mikir Untuk Mau beli gimana Apa yang kepikiran Oh Saya mau beli handphone Misalnya Atau mau gantiin Gitu ya Oh saya mau gantiin handphone Sekarang Kenapa mau diganti Oh karena ini Ini Oke Terus ngapain habis itu Browsing di handphone Browsing di desktop Apa nanya temen Atau apa dulu Itu ditanya detail tuh Dari situ nanti keliatan kan Ada kesulitan dimana nih Wah Pas cari di internet Saya mau nyari infonya Susah nih Atau misalnya Kalau orang awam Saya mau beli kemana nih Gak tau nih Barangnya mau beli dimana Saya dulu pernah Ngalamin itu Padahal Saya orang IT gitu kan Nyari ke internet Gak masalah Saya waktu itu nyari Kalau gak salah Motorola Handphone ya Motorola Max apa ya Jadi zaman dulu Handphone masih zamannya Tipis-tipisan gitu Jadi gak ada yang Baterainya tahan Itu satu-satunya Handphone sih Motorola Dan itu Pas saya perlu Saya cari Di internet Reviewnya udah banyak banget Udah bagus banget Saya cari Belum ada Belum ada loh Di Indonesia Di Jakarta waktu itu Saya cari belum ada Ngobongin ke semua provider Even mereka gak tau Ah Motorola Max Apaan tuh Apaan tuh Saya jadi sebel kan At least Misalnya kan bilang Oh iya Belum masuk ke Indonesia Oke Ini bilang Apaan Apaan Semua Jadi Ah oke lah Udah gak usah beli Berapa bulan kemudian muncul Ah the hell with that Bodo amat Gitu kan Iya gak Kenapa Nyari setengah mati gak ada Oke Nyari setengah mati gak ada Even gini Waktu itu Saya udah kebiasaan Even dari tahun 90an Belanja di eBay Atau dimana gitu ya Kalau gak salah dulu tuh Belum ada Tokopedia Belum banyak Bukalapak Belum ada Gak masalah Tapi even dari eBay itu kan jual Dari negara-negara Terdekat kita ya Kalau dari China mungkin kejauhan mahal Atau beginilah Saya pun nyari di online itu juga Susah Susah banget Padahal Motorola kan Waktu itu masih merek gede loh ya Tetep aja gak dapet Itu Itu painful banget kan Itu yang kita cari Yang kita lihat sebagai interviewer gitu kan Oh susah nyari barangnya At least misalnya gini loh Wah pak Tapi kan kita terbatas nih Penjualan mungkin cuman dikit Fine Gak apa-apa At least Tampilin di internet Di Jakarta Cuman ada dua tempat Misalnya Jadi tau dong Iya kan Cuman ada dua tempat Disini sama sini Fine Satu negara Indonesia Cuman ada satu Kalau emang bener Misalnya kere banget gitu kan Tokonya cuman satu At least bilang Ya bikin di website kan Gak ada susahnya kan Tinggal bilang Itu waktu itu Gara-gara itu Saya udah bilang Oke Gue gak akan beli lagi Lu susahnya minta ampun gitu Dicari si Motorola itu kan Gue gak akan beli lagi Walaupun abis itu Dia mau nomor satu Di seluruh Galaksi mana Tetap aja Susah banget waktu itu belinya Itu udah berusaha Setengah mati ya Setengah mati berusahanya Gak dapet Itu painful moment itu kan Dan itu berguna banget Buat sejarah Oh berarti ini Maksudnya Itu Kemudian berikutnya Yang ketujuh Kita lihat nih Teams apa yang kita Udah uncovered Teams ini maksudnya apa sih Jadi nanti Di slide berikutnya itu ada Teams itu adalah Apa ya Serangkaian kata-kata yang udah Direset sebelumnya Yang Ingat apa Hierarki kebutuhan Maslow gitu kan Nits and wantsnya apa Nah ini dalam bentuk Satu kata yang udah kelihatan Apa Nah itu yang nanti akan kita lihat Lebih dalam lagi Kayak needs untuk Be appreciated Atau apa Atau apa Itu nanti kita lihat Perkata-kata itu yang dimaksud Teamsnya Jadi teamsnya kita Teamsnya nanti ada banyak ya Ada beberapa puluh kata Kita ngambil cuman beberapa Yang emang benar penting Atau mewakili produk kita Atau emang yang Kita akan usung Untuk sebagai fitur produk kita Gitu ya Kayak iPhone apa sih Misalnya elegan Atau apa ya Cool Gitu kan Hal-hal yang kayak gitu Nanti kita lihat lebih detailnya Apa disini mungkin masih gampang gitu kan Kalau saya bilang Saya belum bilang Kata-katanya apa kan Gitu Jadi Teamsnya apa yang udah bisa di uncover Kita lihat Either itu kita mau ganti Atau kita mau Pakai Untuk nanti di iklan Iya dong Karena kan itu yang jadi Unggulannya kita Itu yang harus kita genjot di iklan dong Iya kan Supaya seirama Senada gitu kan Kemudian berikutnya apa Di poin lapan Kita pilih Dua dimensi dari si teams tadi itu Yang Paling Emang Paling bisa Kelihatan Maksudnya apa Jadi kan Ini kan Needs Apa Istilahnya Kebutuhannya orang gitu kan Keinginan atau kebutuhannya orang kan Kebutuhannya orang Yang dari sekian banyak itu Mana yang benar-benar Emang Dibutuhkan Tapi bukan cuman itu Tapi benar-benar kelihatan Orang nyadar Bahwa dia butuh itu Karena nanti beda lagi Kayak yang dilakuin iPhone iPhone itu Ngedobrak dengan cara apa Dia tahu orang punya kebutuhan Tapi saat itu Semua Majority Belum sadar Dengan kebutuhan itu Apa itu Touchscreen yang pakai jari Waktu itu kan udah ada Kebanyakan pakai stylus Atau pakai keyboard Keypad segala macam kan Yang udah pakai jari Udah ada Tapi masih jelek banget Dan itu masih dikit banget Itu maksudnya Jadi Kalau disini Kita ngeliat yang Paling Kelihatan Dibutuhkan orang Itu dulu Nanti kalau kita mau melangkah Lebih jauh dengan produk Yang mendobrak Baru kita pakai yang tadi Kayak iPhone gitu ya Kemudian Yang ke sembilan Kita memposisikan Tadi kita udah buat Kuaderannya Nanti ada contohnya gitu ya Dari si kata-kata Maupun kuaderannya Kita posisikan Tiap interviewee itu Yang kita interview itu Dia ada di kuaderan yang mana Gitu Intinya buat apa Supaya kita tahu nih Dari orang-orang ini Yang kita tadi udah Gali lebih dalam Dia ada di kuaderan mana Nah Nanti kita tinggal lihat Apa benar ini yang perlu Kita sempurnakan Atau kita tuju Atau mungkin kita punya Ini yang pilihan lain Nah kemudian Yang terakhir Ini juga yang penting Kita mapping lagi Karena disini Kini kita udah bikin ya Ini gak Jadi Antara 9-10 ini Ada Kita buat dulu Persona Apa itu persona? Persona itu Kita buat Orang virtual Bukan virtual ya Yang kayak diangan-angan Tapi Kita buatnya Beneran niat Kita buat Bener-bener Ada namanya Ada umur berapa Pekerjaan apa Kebiasaan apa Hobi apa Semuanya Kita buat Bener-bener detail Kita buat Dari hasil Interview ini Jadi kan Si orang ini Kan gak mungkin Kita tahan berhari-hari kan Jadi kita cuman Kayak bikin template Dari orang-orang itu Kita bikin jadi persona Kita bikin jadi persona Lengkap Namanya siapa Umurnya berapa Kerjanya dimana Kerjanya gak harus sama persis Tapi paling gak Kerjanya di perusahaan Yang se-level gitu Dengan orang itu Tadi di kehidupan nyata gitu ya Kerjanya dimana Kebiasaannya apa Kebiasaan baiknya apa Kebiasaan buruknya apa Terus Bener-bener As if itu orang ada gitu Walaupun namanya udah beda gitu ya Kita bikin namanya beda gitu kan Nama sama juga gak apa-apa sih Gak ada yang larang gitu kan Kita bikin namanya beda Tapi semua needs Wantsnya itu jelas Dia pengennya apa Oh ini orangnya gak suka yang lambat Oh dia punya sukanya yang cepat Atau apa gitu ya Kita buat Bahkan Kalau di perusahaan gede Itu Persona Persona itu kan sebenarnya orang yang gak ada gitu ya Gak nyata Itu benar-benar Di kantor Ditaruh ada meja sendiri Ada kursus sendiri Ada semuanya Jadi oh Dia orangnya tipenya gak suka tanaman Yaudah gak ada tanaman Oh dia orangnya suka tanaman Disitu ditaruh tanaman Jadi benar-benar Seolah-olah ada Kenapa? Tiap hari akan dibahas kan Ini pas produk ini dibikin kayak gini Kira-kira si Persona ini Suka apa gak? Anggaplah si persona ini namanya A ya Si A bakal suka apa gak ya? Kayaknya enggak Kenapa? Kan dia tipenya kayak gini Dia kan sifatnya gini Itu dibahas sama semua orang disitu Gitu lah Sama semua orang yang terlibat di projek gitu ya Jadi supaya gampang Makanya ada nama kan Si A Oh oke Kalau si A kayaknya suka nih Misalnya udah selesai nih ya Diskusinya Si B gimana? Kira-kira bakal suka gak? Kalau misalnya Layarnya kita perbesar Atau layarnya kita perkecil Kalau si handphone gitu ya Atau dibikin lebih berat Atau dibikin lebih tipis Atau dibikin lebih tebal gitu kan Kira-kira dia bakal suka apa enggak gitu Kalau ada Ada ikonnya Ada avatarnya Itu bakal lebih enak ngebahasnya gitu Jadi yang kita bahas adalah Personanya Bukan kitanya Ah menurut gue jelek nih Menurut gue bagus Jadi berantem sendiri gitu kan Kalau ini enggak Kita ngeliat dari persona Apa alasannya? Lah persona itu adalah perwakilan Dari orang yang tadi kita interview kan Orang yang tadi kita interview Yang tadi kita udah pilih 12 sampai 20 Dan kita pilih Indah itu dari yang Persentase yang Yang 20% Atau mungkin kalaupun perlu yang 80% Tapi biasanya yang Justru yang kecil Supaya kita pengen tahu Kekurangannya apa Dari produk kita Gitu loh Oke Nah ini yang tadi saya bilang Arc type mapnya Jadi ini Disini ada Ini contohnya tadi Kuadran-kuadrannya ya Tapi pak ini bikinnya Sampai jadi gini gimana gitu kan Ini kuadran-kuadrannya Ini orangnya Sifat-sifat Apa namanya ya Kebutuhan Kebutuhannya dia ada yang Misalnya pragmatis Dominan Blah-blah-blah Pak ini dapetnya dari mana Nah oke Pelan-pelan Tenang Tenang Ini tadi kuadrannya Nanti kita taruh si Orang yang kita interview Dia ada di kuadran berapa Tapi untuk bikin kuadran ini Kan kita perlu Dapet tahu daftar kata-katanya dong Ya enggak Ini dia Daftar kata-katanya Jadi Kita ngeliat disini Nanti kita buat persona itu Juga based on ini kan Dia tipenya seperti apa Apa dia orang yang harus Bisa diterima orang Apa dia anti mainstream gitu kan Dia affectionnya seperti apa Ini detail banget gitu kan Supaya apa Kita bisa benar-benar Menggambarkan Orang yang nanti Akan beli produk kita Dia bakal suka apa enggak Makanya tadi kan Saya bilang Kita pilih Bukan yang 80% Capek-capek gitu kan Di sini ke 80% Dia udah beli Enggak usah dia apa-apa Dia udah beli kan Nah kita yang 20% ini Yang kurang-kurang ini Nah dia apa Pasti dia ada kurang Makanya kenapa dia Dia enggak Bukan mayoritas gitu kan Mungkin dia kepaksa Beli Mungkin dia dibeliin sama Ama kakaknya Adiknya atau siapa gitu kan Nanti bakal kelihatan gitu disini Jadi Kita enggak usah ngambil semua Disini kita ambil Mana yang paling dominan Mana yang paling penting Mana yang ada hubungan Dengan produk kita gitu Ya kalau kita ngomongin Misalnya handphone Ya kita enggak bakal ngomongin Ini kan Apa handphone kita perlu Bisa dimakan Enggak dong Ini juga enggak Water enggak Ini enggak kan Itu tadi maksudnya Jadi kita lihat disini Apa aja gitu ya Ini sebenarnya masih ada lagi Ini ya Dia tipenya apa Yang joyful Yang humor Yang apa Apa dia sukanya yang apa Dia emang suka Apa istilahnya Jaim atau gimana Apa yang suka persolek Atau apa gitu kan Ada sebuah disini Ini Jadi udah ada risetnya Kenapa Kata-kata ini Yang beneran dominan Banyak di Pasaran Di Orang Sosial Di dunia Nyata gitu ya Ini yang dipakai Untuk menghasilkan Tadi ini disini Makanya tadi saya bilang kan Ini kata-kata banyak banget Enggak harus dipakai semua Ini contoh Ini contoh buat Apa namanya Kalau saya enggak salah ya Ini universitas Jadi kan Dia pengen lihat nih Misalnya nih Oh universitas kita kok Kalah sama bersaing Sama yang lain gitu ya Kenapa ya Nah dilihat disini nih Tipe-tipe yang udah enroll Yang daftar itu Seperti apa aja Jadi dilihat disini kan Ada academic pragmatis Ada academic purist Kalau pragmatis itu apa Jadi dia disini yang emang Bener-bener Apa Dia cuman Kuliah untuk dapat kerja Nah disini Academic purist itu yang Oh dia kuliah buat dapat S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Terus lah gitu Pokoknya Untuk jadi profesor Jadi apalah gitu ya Nah ini pragmatis Ini purist Kemudian ini kan Titik ekstrim kan Kemudian disini Dilihat lagi Titik ekstrimnya apa Ada yang Sukanya Mainstream Ada yang sukanya Anti mainstream Karena dari sini Itu bakal nanti Bisa kelihatan Oh kita harus Gimana approachingnya Kita harus gimana Atau mungkin ada yang harus Kita ubah di kampus Misalnya gitu kan Ya walaupun itu keputusan besar Tapi disini bisa kelihatan Pertama Kita mau tipe yang kayak gimana Atau kita mau nanti nih Orang yang enroll Seperti apa Mau yang kebanyakan kayak gini Atau yang kayak gini Ini kan dilihatan kan Kan bukan berarti Oh harus tengah-tengah Harus adil Harus enggak Kita mau yang seperti apa Oh yang Kita mau yang mainstream aja Misalnya Yang anti mainstream Gak usah gitu kan Oke gak apa-apa Gak ada yang ngelarang Oh kita Kalau misalnya Misalnya nih ya Kalau yang pragmatis Yang perlu cepat kerja Berarti Kita harus Si universitas ya Dalam hal ini Oh harus Gimana Budget itu Lebih banyak Nantinya dialokasikan Bukan ke riset dong Kemana Kerjasama sama Perusahaan Oh jadi biar ntar Masuknya langsung ke PTA PTB PTJ Iya enggak Tapi kalau misalnya Untuk yang Puris Misalnya kita menarik yang ini nih Berarti kan Oh kita budget Harus banyakin di riset Supaya nanti kan Ya kalau disana kan Oke Buat jadi misalnya Dari doktor ke profesor Kopi HD kan Oh harus bikin Perletian dulu Periset dulu Jadi dibimbing sama profesornya Blah-blah-blah Intinya gitu kan Jadi untuk S1, S2, S3 Dan seterusnya kan Ini yang puris kan Berarti kan Budget kebanyakan Buat di uni Universitasnya harus ke Budget Dialokasikan lebih banyak Ke riset Kalau ini kan enggak Lebih banyak harus ke Kerjasama dengan Perusahaan Beda kan Beda Ini dua kutub gini Dua kutub ekstrim Ini juga ini kutub ekstrim Tapi yang dipakai Enggak mesti harus sama Kayak gini Ini cuma contoh Darden Kalau enggak salah Darden University ini Jadi tinggal dilihat aja Kita mau yang kayak gimana Dapat ini dari mana Kak tinggal lihat kan Dalam hal ini Misalnya dia memang mau Menyempurnakan existing Berarti kan dia udah ada Universitasnya kan Dia Lihat nih Komunitas terbesar Apa sih Ya enggak Kalau tadi Dia beda kan Kalau tadi saya kasih contoh Yang 20% Ini kan dia ngambil yang 80% Misalnya Oke Yang 80% Kebanyakan di kuadran mana Gitu kan Ini kan masih asumsi Masih kira-kira gitu kan Oh disini Disini Nanti kan terus di interview Orang yang tadi 12-20 kan Interview oke Ternyata benar Kebanyakan disini Ini kan terus dikasih nama lagi Ini kan Ini mainstream MBA Ini mature ticket Ini happy wanderer Ini map maker Nanti ujung-ujungnya Akan dibikin persona ini Buat apa Supaya nanti kan Begitu dibikin lebih Kan Universitas Itu kan gede banget kan Fakultasnya mau ada apa aja Ya enggak Terus nanti mata kuliahnya Apa aja Bentuknya gimana Mau online Offline Hybrid Tipe dosennya Mau yang kayak gimana Praktisi Atau yang akademisi Ya enggak Banyak gitu kan That's why makanya Dari tiap ini Nanti akan dibikin persona Gitu kan Kira-kira Oh kalau ntar ada mata kuliah baru Mata kuliah ini Kira-kira yang map maker ini Suka gak sih Yang ini ntar suka gak sih Itu dia maksudnya Kalau misalnya Oh ada mata kuliah A nih Oke mau dibikin kayak gimana Supaya Supaya kita misalnya nih Pengen nyasar yang ini Supaya yang ini Karena ini komunitas paling banyak nih Supaya yang ini bisa suka Gimana Dibikinnya Dari Apa namanya Silabusnya Atau mungkin dari tipe Apa ya namanya Cara penyampaiannya Atau apanya gitu loh Itu tadi maksudnya disini Oke Jadi Kelihatan detail banget Detail banget Walaupun kita Yang tadi saya bilang Bukan berarti ini seorang yang di interview Oh kita tanyain sampai belasan jam Gak mungkin lah Males dia kan Kita tanyain untuk jadi template Baru kita build personanya Based on dari interview itu Oke Ini tadi kan ininya daftar apa Kata-kata yang berhubungan dengan Apa Mewakili Kebutuhan Konsumen Yang umum Yang emang udah ada di pasaran Yang udah ada di dunia nyata gitu Oke Iya Tadi kita udah ngebahas mengenai masalah riset Sekarang kita akan ngebahas Untuk Bagaimana sih Apa sih persona Gimana sih buildingnya Apa sih gunanya Oke Jadi persona itu adalah Karakter fiksi Yang dibuat berdasarkan riset Yang tadi kita udah buat Untuk mewakili Berbagai tipe Pengguna Yang kemungkinan besar Akan memakai Produk kita Baik barang ataupun jasa Website Merak Atau apapun ya Gitu Jadi Intinya Kalau Yang biasa gitu ya Yang Konvensional Kan Oke Ini Target marketnya Buat ini gitu ya Buat misalnya Umur 20 Atau mungkin yang Penghasilan sekian Atau mungkin yang tinggal Di mana gitu Kalau ini kita buat Lebih detail lagi Kita buat lebih detail lagi Sampai ke Orangnya Tapi fiksi gitu ya Tapi berdasarkan dari Survei yang tadi Kita udah buat Yang kita Lihat di slide sebelumnya Itu ya Jadi Ini Dikerucutkan Sampai ke Bentuk orangnya Dalam fiksi gitu ya Tapi semuanya lengkap Yang kayak saya bilang tadi ya Nama Umur Kalau perlu Alamat Walaupun gak Alamat ya Perlu Supaya nanti Oh dia tahu Kalau misalnya orangnya Tipe yang di daerah sini Dia kayak apa gitu Karena kan beda-beda dong Sorry Kalau orang yang Tinggal di daerah Mewah Pastikan beda Kan perilaku Emang yang orang Tinggal di daerah Yang biasa gitu Pokoknya semuanya Sampai sifatnya Kebiasaannya Apanya Semuanya Nah kemudian Disini Di poin yang kedua Apa Pembuatan Persona itu Membantu Designer Untuk Mengerti Apa sih Sebenarnya Kebutuhan Si user ini Pengalaman Si user itu Dan behavior Kemudian Tujuan dia apa Ini yang ada Hubungannya dengan Produk gitu ya Dengan produk Yang kita Mau buat Yang kita Mau tawarkan Yang kita Mau pasarkan Gitu Jadi Kebutuhan Si user itu Apa yang bisa Dipenuhi oleh Produk kita Pengalaman Dia selama Memakai itu Gimana Kira-kira Gitu Kalau Tipe orangnya Oh dia orangnya Yang Apa Maunya cepat Gitu kan Oke Gimana dengan Barang kita Ini Enak apa Nggak dipakai User friendly Apa Nggak Waktu buka Unboxing Gimana Apa PR Apa Nggak Susah Apa Nggak Perlu Alat Apa Nggak Gitu Itu maksudnya Jadi Kenapa Sampai Benar-benar Harus Detail Banget Gitu Kan Oke Jadi Ini contohnya Gitu Contoh Dari persona Dan ini Bukan Orang Sebenarnya Kan Kalau Mau Ngambil Gambar Kayak Gini Gampang Kan Ada Website Khususus Dimana Ada Foto Yang Benar-benar Foto Tapi Itu Orangnya Gak Ada Social Intelligence Jadi Kalaupun Mau Dicari Di Google Image Itu Orangnya Sebenarnya Gak Ada Tapi Foto Kita Bisa Pakai Disini Jadi Disini Henry Umur 21 Personanya Adalah Dia Online Job Board Nah Disini Ini Bahkan Sampai Ada Ringkasan Dari Keinginan Kebutuhan Dia Pokoknya Dia Pengen Yang Gak Neko Pokoknya Langsung Pengen Cari Posisi Baru Di Kerjaan Dia Disini Behaviornya Kelihatan Misalnya Oh Dia Banyak Menghabiskan Waktu Online Oke Berarti Tipe Orang Yang Online Berarti Dia Tech Savvy Oke Dia Tau Kalau Misalnya Ada Websitenya Apa Website Untuk Apa Job Hunting Apa Dia Udah Tau Kemudian Dia Juga Misalnya Passionate Apa Dia Suka Untuk Volunteering Dan Dia Gitu Kan Kemudian Apalagi Disini Apa Yang Dia Cari Dia Cari Posisi Yang Tetap Salary Position Ini Posisi Yang Tetap Dengan Yang Jarak Kantor Cuman 20 Menit Untuk Commute Oke Terus Kemudian Disini Dia Juga Pengen Apa Namanya Job Board Atau Situs Pencari Kerja Yang Gampang Dipakai Yang Intuitif Gitu Kemudian Dia Apalagi Yang Dia Cari Job Rekomendasi Pekerjaan Yang Customize Sesuai Dengan Experiencenya Dia Jadi Berarti Somehow Harus Ada Algoritmanya Yang Membedakan Misalnya Ada orang Yang Sama-sama Umur 21 Tapi Pasti Beda Pengalaman Beda Pengalaman Beda Gelar Beda Apa Nah Itu Harus Beda Gitu Ini Customize Job Recommendation Kalau Itu Sebenarnya Gampang Even Gak Usah Pake AI Juga Bisa Gitu Tinggal Pake Nge-matching Aja Gitu Kan Dari Parameter Parameter Yang Ada Kemudian Disini Juga Ada Demografiknya Male Umur 21 Single Baru Lulus Cari Apa Mencari Yang Full Time Position At Non Profit Karena Apa Dia Passionate About Volunteering Kan Udah Punya Pengalaman 2 Tahun Magang Gitu Nah Stress Point Dia Apa Menemukan Posisi Apa Nih Maksudnya Menemukan Posisi Before Loan Repayment Begin Oke Jadi Disini Kan Obviously Dia Baru Lulus Kan Dia Kalau Diluar Itu Kan Bayar Pinjaman Student Waktu Dia Kuliah Itu Pinjamannya Gede Banget Nah Dia Disini Harus Mencari Posisi Kerjaan Secepat Mungkin Sebelum Dia Harus Bayar Cicilan Loan Student Berarti Dia Disini Nyari Posisi Yang Cepet Tapi Dengan Kriteria Kayak Gini Ada Kemudian Disini Dia Merasa Terlalu Banyak Waktu Dihabiskan Untuk Mencari Job Opportunity Berarti Dia Ini Pertama Pengen Nyari Yang Langsung Yang Easy Apa Yang Gampang Dimengerti Yang Intuitif Dan Kalau Misalnya Bisa Yang Bisa Ngerangkum Dari Semua Karena Misalnya Job Apa Namanya Job Posting Itu Ada Banyak Gitu Kan Mungkin Kalau Ada Fitur Yang Agregator Dia Bisa Nyari Di Job Board Yang Lain Atau Gimana Itu Kan Keinginannya Dia Bukan Berarti Kita Harus Ya Kalau Misalnya Bisa Kita Bisa Provide Bagus Gitu Kan Bahkan Itu Jadi Strength Point Kita Tapi Disini Kan Kelihatan Ini Stress Point Yang Bener 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 Dia Inginkan Apa Itu Disini Itu Maksudnya Jadi Disini Kelihatan Ada Karakter Fiksi Yang Kalau Misalnya Ada Barangnya Kalian Juga Pasti Tering Ngelam Kalau Di Grup Di Whatsapp Atau Apa Kalau Kita Cuma Bilang Eh Ada Barangan Kita Cuma Jelasin Pake Kata Kata Gitu Boro Boro Orang Gak Bakal Baca Begitu Ngeliat Gambarnya Oh Ini Kurang Ini Harus Gini Gini Gitu Biasa Kenapa Ini Juga Dibuat Job Persona Itu Untuk Memudahkan Designer Dalam Ini Yang Buat Produk Yang Akan Brainstorming Itu Langsung Bisa Bisa Anchor Gitu Langsung Bisa Oh Kayaknya Dia Bakal Suka Oh Kayaknya Dia Bakal Enggak Kenapa Ini Alasannya Ini Ini Alasannya Yang Latar Belakangnya Dia Kenapa Apa Yang Dia Cari Sebenarnya Demografi Gimana Misalnya Gitu Ya Contoh Yang Gampang Karena Yang Demografi Karena Pake Umur Umur 21 Berarti Oke Dia Baru Lulus Gitu Ya Fresh Grade Kita Gak Mungkin Doang Bikin Misalnya Kita Mau Bikin Situs Cari Kerja Gitu Kita Gak Mungkin Pake Warna Yang Datar Yang Biasa Yang Apa Gitu Kan Yang Mungkin Bikin Dia Males Gitu Untuk Ngeliat Ya Enggak Itu Itu Baru Hal Yang Super Simple Banget Sebenarnya Gak Masalah Kita Pake Yang Datar Juga Karena Biasanya Orang Yang Lebih Tanda Kutip Lebih Datar Lebih Profesional Lebih Apa Gitu Kan Cuman Disini At least Kita Ada Consideration Kita Tahu Oh Umar 21 Dia Tastenya Seperti Apa Tapi Disini Balik Lagi Yang Lebih Penting Itu Stress Point Ini Yang Stress Point Yang Lebih Penting Kemudian Baru Yang Yang Dia Cari Apa Yang Easy To Use Gitu Yang Gampang Dan Yang Penting Ini Adalah Customize Kan Cuman Semua Itu Harus Dengan Cara Yang Cepet Sebelum Dia Harus Bayar Student Payment Loan Kan Ya Enggak Oke Itu Contohnya Untuk Si Personas Yang Pertama Oke Yang Kedua Tadi Kan Untuk Job Posting Job Board Untuk Situs Mencari Kerja Sekarang Kita Lihat Misalnya Untuk Mobil Electric Vehicle Jadi Tipenya Disini Dibikin Personas Itu Siapa Jadi Ini Kalau Tadi Kan Mungkin Oh Kok Kayaknya Rumit Banget Kalau Ini Memang Karena Kalau Produk Yang Ini Lebih Emosional Maksudnya Apa Karena Lebih Banyak Banyak Pilihan Dan Kadang-kadang Antara A dan B Fitur Sama Tapi Orang Bilang Mati-matian Oh Gue Suka Karena Apa Apalah Sebenarnya Secara Teknis Fitur Sama Gitu Loh Again Contoh Yang Paling Gampang Apa Jadi Antara iPhone Dengan Handphone Lain Fitur Sama Persis Oh Gue Lebih Bagus Lebih Anu Lebih Anu Lebih Anu Gitu Kan Emosional Karena Kalau Kita Balikin Ke Teknis Gak Ada Itu Sama Persis Ya Mungkin Oh Ini Agak Beda Dikit Oh Ya Fine Pasti Beda Dikit Tapi Kalau Kita Ngomongin Pixel Kita Ngomongin Apa Yang Teknis Gitu Sama Oke Balik Sekarang Kesini Nah Kalau Yang Ini Lebih Teknis Masalahnya Electric Vehicle Ada Hal Yang Gak Bisa Dibohongin Mau Emosional Gimana Range Ini Gak Bisa Dibohongin Antara 1000 Kilometer Sekali Charge 500 Kilometer Itu Beda Mau Emosional Gimana 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 Gitu Kan Tetap Aja Nih Jadi Kalau Disini Gak Terlalu Banyak Yang Dia Pengen Itu Apa Range 1000 Kilometer Terus Apa Marker That Can Paint In Every Color Jadi Maksudnya Dia Pengen Oke Warnanya Banyak Kan Mungkin Kalau Electric Vehicle Yang Ada Warnanya Cuman Abu Hitam Misalnya Gitu Ya Dia Pengen Yang 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 Apapun Yang 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 Bisa Oh Ini Sebenernya Misalnya Oke Wishes Tapi Gak Ada Hubungan Sama Si Electric Vehicle Dia Pengen Bisa Makan Coklat Tanpa Merasa Bersalah Oke Berarti Mungkin Disini Dia Gak Terlalu Menjaga Berat Badan Apa Gimana Gak Tau Ya Tapi Intinya Oke Ini Wishes Terus Disini Wishes Wishes Itu Bukan Berarti Sesuatu Yang Bisa Terwujud Ya Karena Self Tying Terakhir Yang Saya Tahu Sih Udah Ada Self Tying Shoes Walaupun Agak Mahal Coba Oke Ini Misalnya Wishes Nanti Nah Kemudian Disini Tapi Yang Dia Gak Suka Itu Apa Berarti Ini Yang Dia Pengen Ini Yang Dia Suka Cuman Ada Dua Kan Lebih Simple Dari Yang Tadi Kan Ini Ini Fiksi Ini Persona Ini Fiksi Foto Semua Ini Fiksi Kemudian Apa Yang Suka Science Fiction Dia Gak Suka Berarti Yang Mengawang Dia Sukanya Apa Yang Nyata Pragmatis Kemudian Dia Gak Suka Nyari Ke Internet Don't Make me Google Kemudian Yang Dia Suka Produk Yang Gak Intuitif Yang Susah Yang Harus Lihat Manual Dia Gak Suka Kalau Yang Baterai Cepat Abis Mobil Ataupun Handphone Disini Dijelasin Ini Sebenarnya Gimana Sampai Bisa Dapat Ini Ini Biasanya Ini Sudah Ada Gambaran Dari Mana Sampai Dapat Si Detail Ini Dari Interview Yang Sebelumnya Oke Dari Interview Dari Riset Gitu Jadi Ini Gak Ngarang Bebas Gitu Wah Itu Anu Ini Jadi Ini Benar Dibikin Lihat Ini Super Detail Anak Yang Berapa Family Man Gini Terus Profesor Di bidang Apa Business Administration Technical Background Blah Blah Gitu Teknopile Apai Segala Macem Gitu Nah Lihat Disini Kasarnya Dia Teknopile Tapi Dia Gak Suka Ngoprek Dia Gak Suka Ngeser Gak Suka Ngeliat Manual Dia Pengen Yang Intuitif Yang Gampang Blah Blah Oh Dia Wants To do More Sport Blah Blah Ini Untuk Wishes Ya Juga Sebenarnya Prefer Japanese And Indian Food And As Cokoholic Berarti Suka Coklat Disini Kan Udah Ada Jadi Karena Tipe orang Beda-beda Yang Ini Gampang Kelihatan Ada Yang Beneran Apa Tanda Kutip Bahasa Awamnya Orang IT Sebenarnya Kita Bilang Tech Savvy Karena Gak Mesti Orang IT Tech Savvy Itu Juga Macem-macem Ada Yang Kayak Christian Ini Atau Ada Yang Saya Yang Beneran Suka Ngoprek Jadi Ngeliat Barang Rumit Malah Doyan Gitu Kalau Dia Gak Suka Ngesercing Google Gak Suka Ngeliat Barang Yang Susah Harus Pakai Manual Gitu Kan Dia Gak Suka Jadi Itu Tipe Barang Emang Tipe Orang Emang Ada Macem-macem Nah Ini Bener-bener Dikerucutkan Banget Kenapa Jadi Nanti Akan Bisa Dibayangin Pas Christian Ini Misalnya Mobilnya Udah Ada Gitu Mobilnya Namanya Yang Paling Gampang Namanya A Gitu Oke Pasti Christian Maka Gimana Pas Dia Lagi Ngeserce Mobil Dia Comparing Dengan Apa Pasti Dia Gak Banyak Compare Kan Dia Karena Gak Suka Ngeserce Gak Suka Ngoogling Kan Oke Berarti Harus Yang Gampang Kelihatan Pas Di Website Kita Langsung Fitur Ini Langsung Ada Langsung Kelihatan Yang Ini Langsung Ada Gitu Kan Oke Mobil Jadi Gak Neko Jadi Gak Kasaran Nih Gak Yang Bombasis Kayak Iklan Mobil Sekarang Wah Pancarkan Citra Anda Gitu Kan Eleganitas Apalah Blah Blah Enggak Ini Langsung Bilang Oke Ini Mobil Ini Range Segini Blah Blah Itu Nanti Yang Super Heboh Bombasis Mungkin Cuman Pas Di Iklan Atau Apa Gitu Tapi Pas Begitu Di Website Udah Langsung Kelihatan Lang Oh Ini Ini Kalau Kita Cuman Mau Meng-catter Keinginannya Dia Tapi Kan Dunia Itu Kompleks Kan Gak Cuman Dia Yang Namanya Personas Kan Ada Banyak Intinya Personas Itu Adalah Kita Pengen Lihat Sampai Detail Terkecil Semua Fitur Dalam hal ini Si electric Vehicle Itu Ini Pas Christian Lagi Nyari Pas Udah Lihat Pas Decide To Buy Udah Mau Beli Kira Kira Ada Nggak Kesulitannya Ada Nggak Ini Namanya Pain Pain Point Dia Ada Nggak Sesuatu Yang Bikin Dia Jadi Akhirnya Nggak Beli Gitu Kan Yang Akhirnya Bikin Dia Jadi Nggak Beli Tapi Nggak Berarti Situ Apalagi Begitu Ntar Dia Udah Beli Pas Dia Pertama Kali Maka Kira 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 Gimana Dengan Personas Kayak Gini Waktu Dia Udah Terima Nih Koncinya Mobil Udah Dianterin Atau Mungkin Dia Bawa Sendiri Itu Juga Ntar Pilihan Kira 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 Mau Gimana Kalau Dianterin Akan Ada Biaya Kalau Dia Mau Bawa Sendiri Gimana Apa Itu Malah Lebih Bagus Atau Enggak Karena Macem-macem Tiap Orang Beda-beda Ada Yang Malah Pengen Langsung Bawa Sendiri Misalnya Kalau Bawa Sendiri Udah Langsung Asuransinya Jalan Banyak Masalah Begitu Dia Udah Pake Hari Pertama Gimana Pas Nge-charge Gimana Enak Apa Enggak Ininya Pas Nyolokin Ya Charging Itu Apa Intuitif Apa Enggak Kemudian Chargernya Outlet Banyak Apa Enggak Kalau Banyak Gimana Kalau Enggak Gimana Karena Sekarang Kita Di Problem Kira Panyatakan Format Banyak Macem-macem Beda-beda Gitu Kan Saya Gatau Kalau Gak Salah Tipe Charge Plugging Itu Ada Yang Tiga Ada Yang Empat Gitu Ya Nah Itu Gimana Ntar Kira-kira Orang Kayak Dia Masalah Apa Enggak Kalau Misalnya Iya Berarti Dari Awal Waktu Pas Paket Kita Ngasih Gak Cuman Manual Kita Kasih Juga Misalnya Nih Loh Ada Dimana Aja Enter Itu Nanti Di Dalam Apa Namanya Head Unit Yang Di Mobil Gitu Kan Oh Charging Ada Disini Misalnya Kayak Gitu Sampai Sedetail Itu Karena Apa Kita Punya Personas Kita Punya Kan Orangnya Tipenya Ada Beberapa Nih Kita Jadi Membuat Semua Fitur Sampai Yang Terkecil Based On Personas Itu Makanya Untuk Nentuin Personas Itu Juga Gak Main Harus Hati-hati Karena Kita Akan Bikin Super Detail Dan Nanti Kita Akan Bikin Kebutuhan Persona Itu Oke Lanjut Kemudian Oke Tadi Ini Persona Udah Berikutnya Kita Udah Create Personanya Kita Ke Journey Mapping Gimana Jadi Pertama Journey Mapping Itu Apa Proses Secara Visual Dari Seseorang Untuk Mencapai Tujuan Dalam hal ini Karena Kita Mau Bikin Produk Jualan Produk Dari Orang Itu Terpikir Produk Kita Browsing Ngeliat 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 Alternatif Kemudian Ke Suatu Tempat Itu Fisik Atau Website Memutuskan Beli Beli Prosesnya Gimana Belinya Kredit Cash Nyicil Atau Pakai E-money Atau Apa Kemudian Pas Sudah Beli Nunggu Sampai Datang Begitu Datang Unboxing Buka Pakai Begitu Pakai Hari Pertama Hari Ketujuh Hari Ketiga Puluh Sampai Setahun Gimana Itu Dia Journey Mapping Makanya Saya bilang Journey Mapping Ini Living Document Tetap Selalu Ada Gimana Pak Caranya Perusahaan Bisa Mantau Kalau Misalnya Seorang Sudah Pake Sebulan Pake Setahun Gampang Gampang Lihat Di Internet Lihat Di Forum Ya Kalau Handphone Yang Paling Gampang Lihat Di Website Yang GSM Arena Kelihatan Tenggal Lihat Misalnya Handphone Samsung Galaxy S20 Misalnya Kelihatan Pas begitu Di Spek Speknya Di Paling Bawah Itu Ada User Review Ada Tinggal Lihat Tanggal Berapa Berapa Lama Yang Lalu Setahun Yang Lalu Sebulan Yang Lalu Sehari Yang Itu kan nyebelin Banget Oh Gimana Pak Produknya Gak Ada Kita Justru Sebisa Mungkin Gak Ngeresein Si Yang Beli Karena Ntar Ngesel Apa Si Gue Beli Ini Diteleponin Mulu Udah Gak Usah Kita Harus Bisa Lebih Elegan Gitu Lebih Gak Kayak Kampret Gak Kayak Marketing Niatnya Buat Oh Gak Pak Ini Demi Anu Bapak Kita Buat Painless Mungkin Buat Semua Orang Win Solution Kita Cari Yang Di Internet Yang Udah Ada Karena Itu Pasti Lebih Jujur Iya Kalau Saya Misalnya Diresain Saya Gak 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 Pas ditanya Karena Ganggu Kan Orang Lagi Ngajar Lagi Bagus 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 Satu Dunia Saya Pikir Harus Pakai Ini Biar Mampus Karena Apa Sebis Karena Kalau Misalnya Orang Itu Dengan Suka Relak Dia Dia Baru Akan Ngasih Input Yang Bener Dan Yang Kita Perlu Adalah Input Yang Bener Jadi Kenapa Banyak Produk Yang Gagal Karena Dia Salah Melihat Membaca Keinginan Konsumen Mungkin Juga Caranya Yang Salah Ya Kan Dia Gangguin Konsumen Ditanyain Terus Diteleponin Terus Niatnya Oh Gak Pak Ini Demi Bapak Blah Blah Gitu Kan Ya Orangnya Juga Sebel Oke Gue Gak Kasih Pendapat Gue Yang Bener Gue Kasih Yang Salah Akhirnya Dia Pikir Itu Bener Perusahaan Itu Mikir Ternyata Customer Pengennya Ini Ini Ternyata Enggak Itu Bullshit Semua Gara Gara Apa Digangguin Yaudah Dia Kasih Apa Adanya Aja Gitu Kan Pendapat Itu Dia Apa Yang Biasanya Juga Orang Kepleset Di Produk Itu Kenapa Kenapa Perlakan Gampang Mengetahui Keinginan Customer Memang Tapi Kalau Caranya Salah Yang Dinyatakan Customer Jadi Sebenarnya Salah Karena Customer Sebenarnya Pengennya EFG Cuman Dia Karena Digangguin Apa Ini Orang Gue Lagi Tidur Emang Bapak Pengennya Apa ABC Udah Sana Ternyata Dia Bikin Gagal Orang Ada Yang Pengen Gitu Nah Jadi Disini Waktu Di Customer User Journey Map Itu Dibuat Yang Tadi Saya Bilang Benar Detail V1 Pas Pertama Dia Kepikiran Oh Saya Perlu Anu Bukan Berarti Yang Baru Bisa Juga Udah Punya Handphone Oh Saya Perlu Ganti Handphone Kenapa Dia Perlu Ganti Handphone Disini Terus Di Pas 2 Mulai Nyari Mulai Membandingkan Product Di Pas 3 Acquisition Gimana Beli Mungkin Ntar Di Pas 4 Pas Begitu Udah Habis Beli Pas Pertama Kali Maka Buka Unboxing Kesannya Gimana Pas Hari Pertama Maka Gimana Susah Apa Enggak Blah Blah Itu Itu Maksudnya Karena Ada Satu Produk Handphone Yang Sempat Bikin Kaget Kalau Misalnya Gak Ada Youtube Video Youtube Mungkin Orang Jadi Banyak Yang Menganggap Jelek Jadi Pas Pertama Kali Dapet Handphone Sebenarnya Handphone Entry Tech Savvy Gitu Oh Ini Prosesor Kayak Gini Harusnya Gak Lambat Ternyata Bener Pas Begitu Di Update Baru Handphone Tanda Kutip Normal Coba Kalau User Biasa Gila Ketipu Gaca Gitu Sebenarnya Gak Tau Mungkin Karena Buru Buru Pas Launching Dapatnya Masih Yang Aneh Belum Efisien Banget Belum Dimaksimai Banget Sesuai Dengan OS Android Yang Ada Begitu Sekali Update Udah Langsung Normal Gitu Itu juga Penting Gitu Pas Begitu Produk Itu Harusnya Lumayan Tapi Karena Pas Pertama Kali Kesan Pertamanya Jelek Banget Gitu Gila Ini Lambat Banget Atau Apa Udah Langsung Gak Dipakai Kalau Misalnya Dia Gak Lihat Video Youtube Itu Juga Ternyata Ini Jebakan Batman Gitu Produknya Produknya Kalo Nggak Mid-range Gitu Tapi Harganya 1,2 Juta Murah Banget Gitu Gitu Kalo Misalnya Kita Gak Tau Video Youtube Ada Orang Yang Review Wah Ini Ternyata Tinggal Di Update Sekali Udah Langsung Normal Gitu Soalnya Kalo Gak Di Update Lambat Cuman Cuman Balik Balik Halaman Aja Halaman Icon Di Di Home Android Itu kan Banyak Icon Baru Balik Kiri Kanan Gitu Lambat Itu PR Banget Itu Reset Banget Biasanya Kalo Handphone Yang 500 Rp Wajar 400 Rp Wajar Kalo Yang Udah 1 Juta Harusnya Enggak Gitu Ternyata Emang Bener Tinggal Di Update Sekali Udah Normal Gitu Nah Ini Tadi Contoh Apa Cuman Sekilas Sekarang Kita Lihat Ininya Nih Apa Namanya Personas Udah Expectation Ada Disini Misalnya Si Jumping Jamie Maka Dibilang Jumping Berarti Dia Dia Bisa Bolak Balik Provider Pokoknya Sesuai Dengan Promo Aja Mana Yang Baling Murah Jumping Jamie Karena Ini Produknya Beda Beda Kalo Mobil Gak Mungkin Rumah Gak Mungkin Ini Biasanya Produk Yang Gampang Switch Dia Mau Switch Apa Current Mobile Plan Dia Mau Plan Itu Yang Bisa Murah Intinya The Best Deal Disini Dia Lihat Current Plan Yang Udah Pake Kemudian Pengen Apa Yang Paket Datanya Lebih Gede Gigabit Atau Yang Lebih Lama Masa Pakainya Tinggal Lihat Aja Ini Tinggal Dua-duanya Kemudian Compare Lihat Nah Dia Lihatnya Dari Mana Oh Dia Lebih Lihatnya Ke TV Bukan Ke Internet Misalnya Kemudian Baru Dia Reset Di Websitenya Masing-masing Atau Di Consumer Website Gitu Kan Berarti Dia Nggak Ngoogling Gini Kemudian Apa Dengan Current Carrier Website Untuk Compare Option Berarti Dia Bukan Tipe Tipe Yang Suka Nge-search Di Current Carrier Dia Gimana Nih Eh Gue Lagi Mau Ini Mau Shopping Around Dengan Harapan Mungkin Dia Bisa Dapat Deal Lebih Murah Dari Current Carrier Dia Oh Ini Orang Sudah Mau Begini Oh Yaudah Kita Turunin Anunya Biaya Bulananya Misalnya Gitu Kemudian Ntar Dibandingin Lagi Dengan Kompetitor Baru Disini Dia Milih Oh Gimana Nih Mau Yang Mau Tetap Atau Mau Pindah Gitu Kan Ini Step Step Dan Mungkin Nanti Bisa Diterusin Disini Begitu Dia Udah Pake Gimana Apa Ada Keluhan Apa Enggak Jadi Kasarnya Gini Oke Dapat Yang Paling Murah Oke Dia Pindah Gitu Ternyata Yang Paling Murah Cepet Mati Sering Mati Misalnya Atau Lambat Banget Ya Kan Itu Tinggal Tunggu Waktu Dia Balik Lagi Kan Makanya Disini Perlu Ada Lagi Tambahan Begitu Dia Hari Pertama Maka Gimana Hari Ketujuh Gimana Hari Ketiga Puluh Gimana Gitu Coba Disini Kita Mulihatkan Kita Udah Bikin Ininya Apa Namanya Journey Map Fasa Fasanya Opportunity Apa Oke Jadi Misalnya Dia Kita Bukan Yang Current Plannya Dia Kita Adalah Kompetitor Kita Pengen Dia Pindah Kita Gitu Kan Opportunity Apa Berarti Kita Dilihat Disini Kan Kita Compare Dengan Yang Punya Dia Yang Existing Gimana Bagusan Mana Gitu Kan Kemudian Dilihat Disini Dalam Bentuk Dollar Amount Jadi Misalnya Ada Yang Oh Dia $20 Oh Kita $30 Lebih Mahal Belum Tentu Kita $30 Tapi Misalnya Bisa 100 Giga Dia $20 Cuman 20 Giga Bagusan Kita Do Ya Kan Kita Lihat Sampai Terkecil Disini Kemudian Disini Apa Kita Lihat Lagi Ada Customer Support Atau Bisa Lewat WA Doang Oh Yang Sada Cuma Telepon Oh Kita Bisa Lewat WA Doang Lebih Enak Malah Sekarang Kan Zaman Sekarang Lepon Lepon Gitu Kan Kenapa Ya Handphone Kita Smartphone Itu Tiap Detik Itu Kan Ada Komunikasi Di Background Kan Komunikasi Apa Ya Either WhatsApp TikTok Facebook Instagram Ya Kan Dibebanin Lagi Pake Telepon Itu Berat Banget Kerjanya Dan Telepon Nya Pun Pasti Jelek Dan Zaman Sekarang Kita Pasti Pakain Whatsapp Call Kita Ngomongin Pakai Itu Kita Pakai Data Dan Saya Gak Tau Kenapa Orang Doyan Banget Telepon Pake Whatsapp Call Itu Kayak Main HT Zaman Dulu Gitu Gak Mungkin Apa Komunikasi Itu Gak Gak Full Duplex Banget Kita Ngomong Kita Gak Bakal Dengerin Dia Kalau Kita Ngomong Kita Gak Bisa Dengerin Dia Ngomong Dia Gak Bisa Dengerin Kita Gitu Gak Gak Bisa Full Duplex Speed Datanya Gak Gak Mungkin Sengaja Dia Gak Tau Untungnya Zaman Sekarang Yang Suka Telepon Untungnya Cuma Marketing Tinggal Kita Blok Aja Gitu Cuma Ada Aja Biasanya Ini Rule of Time Yang punya Saya Sendiri Personal Yang Lepon Biasanya Ada Yang Dia Mau Dari Kita Sudah Itu Marketing Penjual Atau Mungkin Temen Kalau Cuma Biasa Dia Pasti WA Doang Eh Ngapain Lu Gini Lu Ngapain Enggak Gak Iseng Aja Kalau Emang Dia Belain Berarti Eh Bro Penyim Duit Atau Apalah Gitu Atau Eh Lu Mau Ganti Ini Gua Apa Shift Gua Misalnya Gitu Kan Dia Gak Mungkin Cuma Kalau WA Kan Kita Tinggal Belang Apaan Sih Udah Gitu Kok Jadi Sampai Kesono Oke Balik lagi Kesini Si Jadi Pertama Aktornya Si Personas itu Kemudian Kedua Skenarionya Apa Aja Ekspektasi Dia Dan Ekspektasi Kita Apa Karena Tadi Oh Jamie Jumping Jamie Contoh yang Sebelumnya Di Slide Sebelumnya Ekspektasi Dia Pengen Dapat The Best Deal Yang Termurah Kita Juga Punya Akhirnya Disitu Kan Opportunity Tapi Nanti Kita Bahas Di Poin Kelima Ekspektasinya Jumping Jamie Apa Dia Pengen The Best Deal Obviously Yang Sekarang Mungkin Belum The Best Deal Bagi Dia Karena The Best Deal Bukan Berarti Cuman Yang Termurah Kita Harus Lihat Lagi Dia Misalnya Yang Sekarang Mahal Dibanding Yang Lain Tapi Giganya Gede Atau Mungkin Waktunya Lama Kita Lihat Yang Dia Pengen Apa Ingat Personas Yang Dia Pengen Apa Kemudian Disini Fasenya Apa Aja Dia Udah Nyari Sampai Di Fase Mana Ya Nggak Dia Nyarinya Gimana Yang Kayak Tadi Contohnya Kan Berarti Dia Nggak Nge-search Di Forum Nggak Nge-search Di Google Dia Lebih Langsung Ngelihat Ke Website Provider Berarti Misalnya Kita Adalah Pesaing At Least Untuk Orang-orang Kayak Gini Website Kita Buat Gampang Untuk Switching Ya Nggak Kita Buat Pertama Langsung Kelihatan Jelas Oke 20 Dollar Misalnya Contohnya 20 Dollar 100 Giga Waktu Ini Berapa Lama Ininya Apa Namanya Masa Pakai Masa Pakai Berapa Lama Semuanya Jelas Langsung Kelihatan Di Awal Misalnya Jadinya Orang Yang Mau Pindah Langsung Lihat Oh Ini Cocok Oke Oh Ini Nggak Udah Itu 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 Maksudnya Journey Fasenya Apa Tadi Ini Yang Udah Kelihatan Di Fase 1 2 3 Dan Seterusnya Kemudian Disini Yang Tadi Saya Bilangkan Action Mindset Emotion Apa Either Dia Orangnya Tipe Yang Suka Googling Atau Enggak Mindset Dia Pengen The Best Deal Dia Dimana Nih Maksudnya Apa Gigabit Nya Apa Benar Yang Penting Rupiah Paling Murah Terserah Fitur Yang Gimana Atau Mungkin Yang Dia Pengen Yang Waktunya Paling Lama Nah Kemudian Disini Emotion Sebenarnya Macem Tapi Untuk Dalam Ini Kalau Contoh Di Provider Misalnya Bisa Misalnya Dia Udah Berapa Lama Di Current Carrier Sudah Lama Oke Berarti Susah Nih Karena Dia Udah Nyaman Disitu Udah Lama Buktinya Apa Itu Dia Udah Lama Disitu Baru Kita Lihat Opportunities Apa Yang Kita Ada Ekspektasi Kita Nih Kan Kalau Tadi Kan Ini Ekspektasi Dia Oke Opportunities Kita Untuk Si Personas Kayak Ini Apa Oke Tadi Kan Misalnya Oke Dia Nyari The Best Deal Kan Tinggal Kita Bandingin Sama Kompetitor Kan Terutama Sama Existing Dia Kan Ininya Gimana Apa Namanya Kita Compare Dengan Yang Lain Gimana Karena Gak Mungkin Beda Kalau Soalnya Kalau Kita Ngomongin Provider Itu Pasti Beda Tipis Kan Kita Tinggal Lihat Kita Mau Main Dimana Apa Kita Perlu Bikin Skema Baru Buat Orang Orang Kayak Dia Misalnya Gitu Kan Jadi Karena Ini Kita Ngomongin Provider Kita Ngomongin Agak Teknis Kita Bisa Ngeset Bandwidth Satu Lagi Yang Mungkin Gak Terlalu Cepet Misalnya Gitu Karena Dia Pengen Yang Murah Wajar Yaudah Kita Kasih Gak Terlalu Cepet Tapi Murah Gitu Dia Mungkin Gak Butuh Cepet Banyak Beda Orang Yang Suka Download Orang Yang Suka Main Game Sama Orang Yang Browsing Browsing Instagram Beda Instagram Streaming Lancar Itu Doang Kita Ngeliat Disini Ini Tipe Orangnya Gimana Kalau Perlu Kita Buatin Skema Khususus Supaya Misalnya Punya Kita Produknya Bisa Bersaing Dengan Existing Carrier Dia Atau Dengan Carrier Yang Lain Itu Pentingnya Pertama Bikin Personas Kemudian Disini Bilangnya Actor Berarti Mungkin Ini Adalah Orang Benerannya Cuman Masalahnya Kalau Orang Beneran Mungkin Kita Bisa Susah Dapetin Datanya Yang Lebih Detail Jadi Biasanya Disini Itu Pakai Untuk Pertimbangan Praktis Kita Pake Personas Juga Disini Jadi Tipe orangnya Gimana Sampai Kita Akhirnya Bisa Berkesimpul Oke Ini Yang Tipe Jumping Jamie Berarti Orang Emang Suka Pindah Karena Dia Nyari The Best Deal Kayak Kayaknya Jaman Jaman Sekarang Di Dunia Digital Orang Semua Kayak Gitu Kok Karena Kalau Jaman Dulu Wah Saya Udah Pelanggan Tetap Di Toko Itu Bertahun Tahun Sekarang Gak Ada Kayak Gitu Ngapain Pelanggan Tetap Beli Di Internet Di Marketplace Yang Penting Harga Murah Kan Harga Murah Karena Barang Jelek Ada Asuransi Kita Bisa Tukar Balik Ini Ya Karena Sekarang Pilihan Udah Banyak Banget That's Why Makanya Sebagai Penjual Kita Juga Harus Lebih Lebih Awas Lagi Lebih Teliti Lebih Harus Memutar Otak Lagi Untuk Memenangkan Persaingan Kenapa Pilihan Banyak Kalau Jaman Dulu Kita Cuma Satu Satu Toko Di Daerah Situ Mau Ada Pembeli Kita Tampar Tamparin Tiap Hari Dia Bakal Dateng Besok Benar Tiap Customer Dateng Diketusin Juga Tetap Aja Kita Gak Ada Pilihan Yang Paling Gampang Apa Coba Aja Ngurus Sesuatu Ke Kecamatan Keluarahan Ke Polisi Atau Apa Emang Ada Layanan Yang Bagus Gak Ada Karena Kita Butuh Gitu Kan Kalau Misalnya Ada Alternatif Itu Pasti Penjual Akan Lebih Norm Bukan Lebih Norm Pasti Akan Lebih Baik Gitu Coba Kalau Dia Cuma Sendiri Ngapain Dia Baik Ngapain Gue Mikir Kita Tendang Tendang Dia Juga Balik Lagi Kan Kalau Sekarang Enggak Karena Kita Punya Banyak Pilihan Jadi Penjual Pun Akan Lebih Ramah Lebih Apa Karena Dia Berusaha To win Our Heart Gitu Kan Dan Memang Di Persaingan Sempurna Memang Seperti Itu Itulah Yang Ideal Gitu Keadaan Yang Sakit Jiwa Itu Yang Kalau Misalnya Monopoli Atau Kayak Di Pemerintah Atau Apa Gitu Karena Itu Sama Sekali Gak Ini Kecuali Misalnya Wah Emang Pemerintah Gimana Emang Di Negara Harus Ada Dua Pemerintah Enggak Di Pemerintah Harusnya Ada Apa Ada KPA Juga Yang Bisa Dilihat Oleh Rakyat Dan Rakyat Juga Bisa Membalas Kalau Misalnya Diperlakukan Gak Benar Kalau Sekarang Oh Enggak Itu Cuman Oknum Dari Tahun Satu Sampai Sekarang Ngomong Cuman Oknum Aja Harusnya Bisa Siapa Yang Berbuat Oke Langsung Jelas Rakyat Yang Dirugikan Bisa Langsung Berefek Ke Oknum Tanda Kutip Oknum Ini Karena Dari Selalu Ngomong Oknum Gitu Gak Pernah Mau Tahu Jawab Enggak Itu Bukan Kita Itu Oknum Oknum Enggak Jadi Di pemerintah Ada seribu orang Yaudah Seribu Oknum Tapi Tepat Dibilang Oh Enggak Itu Oknum Oknum Cuman Oknum Gitu Yang Gak Bisa Dilakuin Di Bisnis Karena Apa Alternatif Banyak Alternatif Banyak Gitu Kan Jadinya Harus Win The Customer's Heart Kita Dengan Cara Apa Dengan Cara Ini Desain Daging Ini Semuanya Dari A sampai Z Full Package Semuanya Dari Awal Kita Mikirin Sampai Dian Boxing Sampai Dia Udah Pakai Hari Pertama Hari Ketujuh Hari Ketiga Puluh Dan Seterusnya Oke Journey Mapping Nah Ini Templatenya Ya Tapi Bukan Berarti Saklek Harus Pakai Yang Kayak Gini Cuman Ini Kita Bisa Pakai Sebagai Input Sebagai Insight Oke Ini Dari Pertama Awareness Oh Saya Pengen Ganti Handphone Oh Saya Mau Beli Handphone Beda kan Antara Ganti Sama Beli Kalau Mau Ganti Dia Sudah Perbandingan Oh Kenapa Yang Lama Baterainya Tahan Oh Kenapa Yang Lama Memorinya Kurang Awareness Disini Dia Doingnya Apa Touchpoint Apa Weakness Apa Opportunity Apa Kemudian Dimulai Reset Dimana Di Internet Di Google Di Website Di Forum dimana Kemudian Delivery Apa Dia Belinya Online Di Antarnya Gimana Belinya Pake Apa Payment Apa Ya Kan Kemudian Ini Yang Hari Sesudah Dia Beli Pas Dia Pake Seperti Apa Gitu Ini Customer Journey Map Templatenya Maksudnya Gak Harus Dipake Cuman Ini Oh Kayak Gini Toh Gitu Itu Sebagai Untuk Gambaran Aja Oke Journey Map Yang Udah Sekarang Berikutnya Kita Akan Lihat Jadi Setelah Kita Melakukan Reset Kita Bikin Persona Kita Melakukan Customer Journey Mapping Nanti Disitu Akan Kelihatan Insight Apa Yang Kita Dapat Jadi Pertama Kita Akan Lihat Apa Yang Dialamin Si Customer Itu Dari Mulai Mikir Mau Ganti Handphone Atau Mau Beli Handphone Baru Kemudian Searching Kemudian Memilih Comparing Kemudian Memutuskan Untuk Beli Belinya Dimana Ini Contoh Kita Sudah Ngomongin Banyak Setiap Tahapan Misalnya Sekarang Kita Ngomongin Pas Beli Oke Dia Mau Beli Di Marketplace Kita Ada Nggak Di Marketplace Kita Ada Nggak Kalau Ada Ada Official Site Kita Nggak Karena Kadang-kadang Kalau Orang Awam Malas Dibeli Toko Lain Takut Ketipu Udah Official Ada Nggak Harus Ada Supaya Itu Opportunity Kita Jangan Yang Saya Bila Handphone Motorola Max Berapa Yang Saya Bila Di Internet Banyak Banget Dipuji Dibilang Review Bagus Begitu Dicari Setengah Mati Nggak Ada Bahkan Saya Tanya Provider Ini Bukan Yang Detik Pertama Launching Terus Saya Nyari Nggak Ini Bener Di Review Udah Banyak Review Udah Banyak Berarti Udah Ada Di Luar Udah Ada Gitu Saya Tanya Provider Aja Handphone Apa Tuh Pak Gila Gua Bilang Ini Gimana Perusahaannya Geblek Udah Nggak Bakal Gua Beli Begitu Berapa Bulan Kemudian Dia Ada Ada Yang Ngasih Juga Juga Gue Lempar Gitu Susah Minta Ampun Gitu Apa Pula Gitu Itu Hal Yang Sama Terjadi Dengan Apa OnePlus Handphone OnePlus Sama OnePlus Itu Juga Review Gila Gilaan Ini OnePlus One Yang Pertama Banget Tapi Untuk Belinya Dia Waktu itu Pakai Cara Cara Ini Bisa 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 Apa Bekerja Buat Orang Atau Mungkin Bisa Juga Enggak Waktu Itu Buat Saya It Didn't Work Gitu Karena Apa Dia Si OnePlus Ini Untuk Menciptakan Kesan Eksklusivitas Dia Cuman Bisa Dibeli Lewat Invitation Untuk Bisa Di Invite Itu Harus Harus Ngapain Dulu Gitu Pokoknya Resek Banget Atau Nggak Kita Dibite Dari Orang Yang Sudah Dibite Pokoknya Susah Saya Bilang Oh Come on Gitu Emang Handphone Cuman Lo Oke Gue Tahu Gitu Karena Banyak Banget Yang Komplain Saya Nggak Komplain Di Internet Saya Cuman Komplain Dalam Arti Lu Nggak Bakal Gue Beli Sampai Kapan Bukan Gue Beli Resenya Kampret Nggak Bakal Gue Beli Ngapain Nyesah Nyesah In Orang Kayak Berasa Dia Cuman Ada Sendiri Aja Di Dunia Ini Gitu Kan Dia Lupa Banyak Banyak Handphone Lain Yaudah Gitu Sampai Sekarang Gitu Kita Lihat Disini Begitu Sampai Udah Di Tahap Beli Gimana Gampang Apa Nggak Tapi Nggak Berarti Sampai Disitu Karena Yang Dilakuin Apple Nggak Berarti Sampai Disitu Kan Apa Itu Begitu Udah Beli Unboxing Gampang Apa Nggak Karena Saya Bilang Waktu Di Pertemuan Sebelumnya Ada Staff Di Apple Yang Kerjaannya Seumur Hidup Cuman Unboxing Produk Apple Pas Dibuka Gampang Nggak Apa Perlu Tang Kalau Misalnya Ini Kan Blister Package Atau Perlu Cutter Atau Perlu Apa Kalau Misalnya Emang Harus Misalnya Ada Kondisi Yang Mengharuskan Seperti Itu Karena Mungkin Produknya Gampang Rusak Atau Gimana Kalau Misalnya Buka Tapi Pas Dibuka Kesan Pertama Apa Gampang Apa Nggak Contoh Yang Paling Simpel Pertama Dibuka Itu Harus Ada Selembar Kertas Quick Guide Jadi Kita Harus Berpikir Oh Orang Nggak Semua Orang Tau Gimana Pakai Produk Bahkan Misalnya Even Handphone Pertama Kali Quick Guide Nyalain Gimana Tombol Ada Dimana Aja Kayak Gitu Itu First Impression Keliatannya Oh Masa Orang Tau Bego Amat Enggak Justru Tetap Quick Guide Itu Harus Ada Makanya Yang saya Bilang Apple Mikirin Sampai Segitu Makanya Dia Gampang Dipakai Untuk Anak Balita Ataupun Lansia Karena Super Simple Coba Kasih Handphone Yang Lain Misalnya Tetap Aja Nih Kalau Dikasih Ke Kakek Kakek Dia Gimana Nih Gimana 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 Sama Apple Itu Enggak Gitu Buktinya Itu Karena Dipikirin Semua Journey Mapping Customer Journey Mapping Bukan Cuma Sampai Beli Sampai Udah Beli Tapi Unboxing Hari Pertama Hari Ketujuh Hari Ketiga Polo Kayak Gimana Oke Kemudian Ini Udah Selesai Semuanya Tapi Memang Di Identifikasi Insight Ini Keliatannya Udah Nih Kita Cuma Lihat Insight Justru Insight Itu Yang Apa Namanya Kita Udah Dapet Udah Bikin Reset Personal Udah Journey Mapping Kita Tinggal Lihatkan Insight Disini Apa Apa Yang Kita Bisa Provide Karena Di Dunia Sekarang Itu Kompetisi Udah Gila Gila Jadi Misalnya Kita Bisa Ini Ada Insight Misalnya Yang Gampang Ini Contoh Yang Kemarin Sering Saya Pakai Customer Banyak Mengeluhkan Baterai Ini Mengeluhkan Kita Bikin Baterai Yang Gede Ada Dua Masalah Pertama Kita Bikin Baterai Gede Belum Tentu Orang Beli Kenapa Berat Kedua Itu Handphone Udah Ada Di Pasaran Udah Ada Yang Baterainya Super Gede Itu Udah Ada Kok Gak Ada Yang Beli Karena Berat 400 Gram Jadi Kalau Kita Melihat Ada Opportunity Lihat Dulu Di Pasaran Bisa Jadi Orang Juga Nggak Ngelakuin Karena Teknologinya Belum Ada Karena Yang Tadi Ada Ini Orang Pengen Handphone Yang Baterainya Bisa Tahan Lama Jadi Misalnya Pengen Yang Bisa Tahan Sampai Setahun Nggak Perlu Nge Charge Tapi Handphone Tipis Banget Belum Ada Nggak Bisa Kalau Pengen Yang Benar Sampai Setahun Bisa Ya Mungkin Baterainya 20 Kilo Ada Nggak Yang Mau Beli Karena Teknologi Sekarang Belum Memungkinkan Jadi Insight Insight Yang Ada Begitu Kita Dapat Untuk Dapat Ini Gampang Kalau Kita Sudah Melakuin Semuanya Ini Dengan Proper Dapat Customer Journey Kita Dapat Insight Tapi Dari Insight Itu Kita Ngeliat Lagi Oke Ini Bisa Nggak Kita Lakuin Pertanyaan Yang Gampang Ini Ada Insight Ini Ada Opportunity Kenapa Yang Lain Belum Melakuin Ya Ya Nggak Kenapa Lain Belum Mungkin Teknologinya Belum Memungkinkan Mungkin Begitu Balik Contoh Baterai Tadi Kita Bikin Baterai Yang Super Gede Nggak Banyak Akhirnya Yang Mau Beli Karena Berat Orang Nggak Mau Daripada Mendingan Bikin Handphone Yang Normal Kasih Charger Batok Charger Yang Kecil Yang Super Tipis Misalnya Yang Super Kecil Super Ringan Gitu Kan Jadi Orang Bisa Nge-charge Dimana Aja Atau Ya Kan Charger Biasa Tapi Kita Pake Quick Charge Quick Charge 4 Misalnya Yang Jadi Bisa Cuman Nge-charge Saya Lupa Kalau Nggak Salah 5 Menit Bisa Sampai 40% Itu Cukup Gitu Jadi Wah Dia Nggak Perlu Bisa Ini Yang Penting Nge-charge Cepat Karena Kita Nggak Di Hutan Kita Mungkin Dari Rumah Tinggal 10% Yaudah Karena Ada Quick Charge Oh Begitu Di Mobil Selama Perjalanan Pas Masalah Insight Itu Yang Begitu Kita Udah Lihat Gimana Kita Menyikapinya Itu Yang Penting Disini Makanya Sebenarnya Kok Ini Slightnya Cuman Satu Tapi Justru Dari Semua Itu Eksekusi Kita Terhadap 3 Poin Di Atas Ini Gimana Itu Yang Penting Dari Si Insight Ini Oke Ya Ini Sudah Selesai Kita Nanti Apa Di Kuliah Berikutnya Di Pertama Berikutnya Kita Ngomongin Urun Rembok Ini Sebenarnya Brainstorming Cuman Bahasa Indonesia Ternyata Urun Rembok Jadi Oke Ya Ini Untuk Pertemuan Ketiga Ini Sudah Selesai Semoga Ini Bisa Berguna Sampai Ketemu Lagi Di Pertemuan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Sehat Dan Tetap Semangat Selesai Selesai Selesai